Intro Halo selamat siang kawan-kawanku semuanya Pada hari ini saya akan membuat sebuah video Sudah lama saya tidak membuat video terkait dengan Diskusi hukum Yang belakangnya ini sangat menarik adalah Diskusi hukum kita Terkait berbagai isu liar Dan sedikit beraroma konspirasi Terkait terbakarnya kantor kejaksaan agung Yang isunya dikait-kaitkan terhadap beberapa hal Salah satunya adalah isu terhadap Kasus-kasus besar yang ditangani Dan bahkan permasalahan ini dikaitkan juga Terkait dengan munculnya aturan pedoman Pedoman yang dikeluarkan oleh Bapak Jaksa Agung Dalam hal memproses Jaksa yang diduga melakukan tindak pidana Meskipun kita ketahui ya Bahwa aturan ini sebenarnya adalah Aturan turunan untuk memperjelas Atau mengejuantahkan makna dari Pasal 8 Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 Tentang kejaksaan Yang pada Undang-Undang tersebut mengatur bahwa Pasal 8 Ayat 5 ya Bahwa ya untuk melakukan penangkapan Penahanan dan sebagainya terhadap Jaksa itu Harus izin Jaksa Agung Nah Yang menjadi menarik perhatian disini adalah Hal ini dipolemikan Seakan-akan ada keinginan untuk membuat Jaksa itu kebal terhadap hukum Padahal justru ini sebaliknya Ini untuk memperjelas Bagaimana sih Caranya memproses kejaksaan agung Agar jika ada Jaksa yang bermasalah Tindak serta-merta berdalih bahwa Saya harus ditangkap atas izin Jaksa Agung Nah ketika penyidik akan memproses izin Jaksa Agung Bagaimana Bukankah kalau tidak ada aturan Ini akan menghambat Proses penanganan dari Permasalahan tersebut Itulah mengapa peraturan Jaksa Agung Ini muncul Ya meskipun diiringi dengan Sedikit kecurigaan-kecurigaan Akhirnya aturan tersebut dicabut Namun tetap Dalam Undang-Undang Kejaksaan Diatur perlindungan terhadap Jaksa yang bermasalah Hukum Prosesnya bagaimana Sehingga nantinya pun Jika suatu ketika ditemui permasalahan Ijin Jaksa Agung Tetap harus diperlukan Bagaimana prosesnya Inilah yang diperjelas aturan tersebut Sehingga sebenarnya aturan ini Bukanlah sebuah perhambat dalam penegakan hukum Namun Memperjelas bagaimana Proses penegakan hukum itu dilakukan Oke Itu saja yang bisa saya bagi Pada sesi hari ini Semoga bermanfaat Bahwa Kita dalam melakukan statement Atau apa ya Kita tetap perlu memperhatikan Aturan yang ada Dan maksud dan tujuannya ini Adalah untuk apa Tanpa adanya Banyak prasangka Oke Itu saja Terima kasih Terima kasih Terima kasih